Sidang perdana pembunuhan terhadap korban bentro Kandabel Osorong Kani Rumaf digelar di ruang cakra pengadilan negeri kelas 1 Besorong, Kamis pagi 16 Juni 2022. Jaksa penuntut umum Edi Nuryanto menghadirkan tiga terdakwa, masing-masing Herdianto alias Herdi, Muhammad Taib Latupono alias Latu, dan Syarif Tuasikal alias Syafi. Kepada Majelis Hakim yang diketuai Byuti Elisabeth Simatou, Jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Dalam dakwaannya, Jaksa menjelaskan kronologi pembunuhan. Bermula dari keributan di halaman parkir OO di Jalan Sungai Maruni, kilometer 10 masuk pada 23 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu, terdakwa Arbi dan Herdi mengambil sebilah pisau berganggang kayu yang tersimpan di bagian bartender lalu bergabung dengan Latu dan Refi. Arbi, Herdi, Latu dan Refi serta beberapa rekannya mengejar korban Kani Rumaf ke bagian depan halaman gedung. Korban Kani Rumaf kemudian melepaskan panah wayernya yang mengenai bagian dada sebelah kanan terdakwa Latu. Korban kemudian kembali melepaskan panah wayernya dan mengenai terdakwa Refi. Tindakan korban tersebut membuat terdakwa Herdi, Latu dan Refi marah dan emosi. Ketiga terdakwa kemudian mengejar korban. Saat dikejar, korban akhirnya terjatuh di jalan beraspal. Saat korban hendak berdiri, ketiga terdakwa kemudian menganiaya korban hingga tewas bersimba darah di tempat kejadian. Peran dari terdakwa 1, terdakwa 2, maupun terdakwa H dan salah satu DPO itu berperan sebagai eksekutor dalam hal melakukan pembacokan terhadap korban Kani Rumaf yang diantaranya di bagian leher, ada yang di bagian tangan, kemudian ada yang di bagian kepala. Untuk itu, sebagaimana nanti akan kita buktikan di dalam persidangan berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang akan kita hadirkan. Ya, untuk ketiga terdakwa ini kita kenakan dengan pasal yang berlapis. Dalam ini, pertama adalah pasal 340 Junto 55, kemudian ada pasal 338 Junto 55, kemudian ada pasal 170 Ayat 2 Ketiga, dan yang terakhir adalah pasal 351 Ayat 3 Junto 55, di mana pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang akibatnya adalah matinya korban. Ancaman? Ya, untuk ancaman terberatnya adalah pidana mati, dan ancaman sumber hidup itu adalah ancaman terberat di pasal 340 Junto. Akibat perbuatannya, ketiga terdakwa diancam hukuman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 340 Junto 55, pasal 338 Junto 55, pasal 170 Ayat 1, 2, dan 3. Pasal 351 Ayat 3 KUHP, Junto 55 Ayat 1, ke 1 KUHP, dengan ancaman penjara sumur hidup dan hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!